Ya, so, welcome back again with me to Dingunawan Dan kita mulai intronya Oke, ya, jadi bagi kalian masih ada beberapa kalian Pasti yang masih bingung menggunakan Fanny ya Di Mobile Gen, jadi di video kali ini Gue akan memberikan ke kalian tips-tips tentang menggunakan Fanny ya Jadi ya, sebenernya dari sini gue juga mau bilang dulu Gue ini sebenernya bukan pro player pake Fanny Gue juga masih seorang newbie ya Di sini, ya, bukan newbie-newbie banget sih Gue juga masih medium lah, medium Ya, jadi di sini gue pake Fanny itu baru 440 kali ya Tingkat kemenangan aja winrate-nya itu baru 55% Bisa dibilang masih rendah ya Dari winrate emang susah sih Oke, jadi di sini bagi kalian yang pengen tau cara pake Fanny Atau tips-tipsnya lah bisa gue kasih lah Di sini build yang paling cocok pake Fanny ya Kalau build yang paling sering gue pake tuh yang paling atas ini ya Kenapa gue ambil armor emas sama ambil immortality Gue di sini ambil armor emas sama immortality tuh Gara-gara meta sekarang ya, meta Mobile Legends tuh pakenya mages semua Jadi di sini gue ambil armor biar nggak tau cepet mati Sama armor emas kalau misalkan kita dapet kill atau dapet assist tuh Ada regen darahnya, kalau nggak salah 20% dari HP ya Membunuh atau membantu Membunuh atau membantu Membantu tuh maksudnya assist Dapat meregenerasi 20% dari HP hero dalam 5 detik Nah itu lumayan kan Kalau immortality ya, kalian pasti tau lah Kalau mati kan bisa hidup lagi Atau kalau kalian nggak mau pake build ini Kalian bisa juga pake build yang lama ya Build yang lama yang paling sering gue pake nih Ini, 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 terus Yang terakhir gue biasanya pake immortality dulu Baru ini ya Yang ininya deadly blade dah Ini build zaman dulu gue nih Sebenernya deadly blade boleh dibeli atau nggak Sama kayak yang tadi yang atas ini nih Yang item pistol kalian boleh beli boleh nggak nggak ya Oke lanjut Kalau kalian mau pertama kali pake funny Kalian latihan dulu di custom Ya kita ke custom dulu Classic Pakai satu komputer aja lawannya ya Kita mulai Ya kita udah ambil funny nya Kalau kalian pake funny Kalian bisa pake emblem physical Atau bisa pake physical assassin ya Ini dua Itu bebas, terserah kalian Terus Kalau Spell kalian pakenya retribution Kalau funny tuh pasti pakenya retribution Nggak mungkin pake yang lain Tapi mungkin aja sih ada Gue pandang liat Funny pakenya Purify kalau nggak salah Oke jadi kalau pake funny Yang pertama kalian kalian lakukan itu adalah Farming Dan wajib ambil buff Ya Selain itu Nanti gue ajar-ajarin lagi tunggu dulu Tinggal selesai Oke udah masuk Yang pertama kita ambil itu skill yang bawah ya Yang muter ini Dan item pertama yang kalian pasti ambil adalah nimble blade Ya nih Dikunci dulu biar terbeli Dan kita ambil buff nya Kalian bisa milih Pasti kalian tau lah Letak buff Dimana aja Ada di bawah sama ada di atas Kita ambil dulu buff nya Kalau sudah ambil Nanti gue bakalan kasih-kasih tips-tips lainnya Bentara Nunggu dulu regen Wah Lampak banget Oke kita hit Hit Nah Gebukin terus ya Oke udah dapet buff nya Dan kita dapet Dapet Skill tali ya Kalau kalian make funny tuh Harus hutan terus Kalian hutan apa aja Ada hutan kayak kalian gebukin gitu Tapi Ingat Kalian kalau misalkan hutan Kalian harus liat map juga ya Jangan sampe Buta map Tuh Parah banget Gue sering ketemu Dan bagi kalian mau lempar tali Kalian bisa liat Pas mau lempar tali tuh Di peta ya Di minimap Kalian bisa liat ada arahan talinya Jadi kalian kalau mau lempar tali tuh Liat dulu ke map Dan kalian liat yang hitam-hitam Yang hitam-hitam itu adalah tembok ya Dan kalau bisa sih Kalian hafalin map nya Biar lebih gampang mainnya Main funny tuh Ya Tingkat kesulitannya tuh Bisa dibilang susah Oke Kita coba Yang pertama kali tuh Ya satu tali Kalian boleh Pake satu tali Atau kalian lancarin Pake dua tali Kayak gini Lancarin dulu Pake dua tali Ya kalau udah lancar tuh Kalian udah boleh Bisa main di classic Atau main di ranket Yang penting kalian lancar dua tali Terus Selain itu Pas kita war Kalau pas kita war Pastikan lagi rame di tengah Kalian majunya Satu tali Satu tali aja begini Tabrakin ke musuhnya Ntar kalau udah tabrakin ke musuh Di musuh Nanti ada mark Warna kuning Nih gue pasunjuk dah Eudora musuh dimana ya Pasunjuk Kita cari dulu Eudora Cari dulu Eudora Nya mana nih Eudora Tadi gue liatkinnya The Dead Snack Nih Liat ya Kalau kita lempar pake tali Nih pasifnya Fani Eh salah salah Sorry Mana lagi Eudoranya Nih kita lempar Nah Kalian liat disitu Ada kuning-kuning kan Kalau udah kena mark itu Kita normal take aja tuh Energinya liat penuh Nah Kalau misalkan lagi war Kita tinggal tabrakin aja begini Oke dapetnya Gue mati juga Oke jadi begitu Kalau misalkan pas war Kan ada lima orang Atau dua orang ya Kalian tinggal Pepetin aja ke tembok Nanti kalau misalkan Banda pepetin ke tembok Pasti Energi kalian gak pernah Gak bakal habis-habis Unlimited energy Jadi tabrakin Pasti nanti energi kalian tuh Penuh turus Iya Kecuali Kalau kalian tabrakinnya Ke satu hero doang Kalau satu hero doang Sih menurut gue gak bakal nambah Kecuali kalian normal take Ketadi Lebukin satu persatu Satu persatu kali ya Nah itu tips-tips pake Fani dari gue Oke Kita lancarin dulu Dua tali Yang penting kalian Kalo melempar Liat minimap Dan kita perhatikan map Terus Kalo mau pake Fani Kita Kalo pake Fani tuh Jangan diem satu tempat doang sih Kita keliling Ya keliling Kecuali Kita lagi solo di atas Misalnya lagi solo lane Di atas Atau ngapain gitu Oh kita normal take Kita nambah Kita lagi lewat Langsung ulti Musi skill 1 Nah Ya begitu deh Kalian kalo mau pake Fani tuh Gak mungkin sekali makin langsung Lancar ya Bisa dibilang mesti butuh beberapa kali latihan Gue aja yang dapat ratus kali main aja Masih ke aku Bisa dibilang main Fani Lemper-lemper talinya Masih ke aku Ya gue mentok-mentok Cuma bisa 5 tali ya Kami mentok itu doang Gue 5 tali doang Gak bisa sampe 6 Kalo kalian-kalian liat kayak ranking 1 J1 J1 Apa J1 Itu Itu dia Aduh Bisa dibilang kayak robot anjah Talinya dia bisa main lebih dari 6 Gila Ya gue cuma misalkan kasih unjuk 6 tali doang Semoga aja bisa Ya kan gue kaku gila gilaan Ya gue kagak bisa gue ambil buff lagi ya Oke jadi gue tips gue udah kasih beberapa ya Hutan Beli item Terus Tentang mark ke energi-energi ini Cara war Apa lagi ya Mungkin Oh iya combo funny Kalo combo funny Kalian itu pertama kali Dalainin musuh pake skill 2 Tabrakin musuh Sampai dapet mark Langsung ulti Jadi pas lagi lewat Udah kena seret langsung ulti Terus skill 1 lagi Begini Skill 1 Nih gue kasih contoh Mana Eudora Eudora lagi ya Dari korban Tabrakin Aduh Di stun Kita tabrakin Langsung ulti Skill 1 Dapet Ya begitu sih intinya Ya Kayaknya segini aja tips gue ya Atau gue tambah lagi ya Tadi war udah Cara kombonya Build item Terus kalian kalo mau lempar tadi Lihat map Ya lihat mapnya begini nih Tuh ada warna biru-biru Terus Kalo di map Ada liatin tembok-temboknya Yang warna hitam-hitam Sama kalian kalo bisa Valin map ya Ini yang paling utama nih Hafalin map Ya Hafalin map Sama jangan buta map Nah itu aja kalo main funny Intinya itu Sama jangan lupa Kalian harus megang buff terus Ya Kapanpun Dimanapun Lagi war Kalian butuh buff Biar soalnya Energi funny tuh Boros banget ya Pagi kemarinnya Abis kena balance Balance abis-abisan tuh Jadi energi regen Tiga doang per detik Ya begini aja sih main funny Gue selalu begini sih Kalo main funny Mau direnket Kalo boleh jujur Hero yang paling gue lancarin Cemen Apa ya Cemen funny Itu paling lancar banget Menurut gue ya Hero-hero yang lain Kurang lancar ya Walaupun gue bisa pakenya Makanya gue bisa dibilang Kalo orang direnket itu Gue bukan All hero Tapi gue all roll Hampir semua roll bisa Dari magic Dari ini Tapi Kalo disuruh pake hero-hero lain Lagi bisa kayak ini sih Ya begitu aja Udah keluar-keluar Gimana ya sudah keluarnya Nah soalnya tinggalkan permainan kali ya Dan Kayaknya segini dulu Tips gue dari Cara-cara menggunakan Funny ya Semoga video ini membantu Kalian Bagi yang belum tau Cara pake funny Dan Yang paling utama Jangan pernah males latihan Ya Kalo mau pake funny Itu mesti rajin-rajin latihan Mau di custom Pertama kalian latihan di custom Kedua Kalo udah mulai lancar Latihan versus all dulu Versus i I bot Ya versus bot itu Kalian kalo udah lancar di bot Kalian boleh main ke classic Nanti kalo misalnya main classic Udah lancar Lancar Menang terus Baru kalian boleh Coba direnket ya Dan Ya So Kayaknya sekian dulu ya Video ini Mohon maaf jika kalian ada salah kata Atau salah tips ya Dan gue akhiriin Jangan lupa untuk subscribe channel gue Dan like video gue ya Jika kalian sangat terbantu dari video ini Dan See you on the next video Goodbye guys Boom selamat menikmati